Swastiastu, selamat pagi kembali dengan saya dari Surya Adi di channel Lemerawat Bajah. Pagi ini kita akan mengulas kembali salah satu koleksi dari gedong persemerdunan Surya Dalam Loka. Kita lihat di sini banyak koleksinya, tapi kita ulas satu-satu, jadi tetap ikuti channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, supaya untuk perkembangan channel ini lebih baik, dan kita akan mengulas Batu Puser Bumi Mata Dewa. Mari kita ikuti. Selamat pagi, ini dia yang kita katakan Batu Puser Bumi koleksi dari persemerdunan Surya Dalam Loka, yang sering juga disebut Batu Puser Bumi Mata Dewa. Ini merupakan batuan alami yang terbentuk oleh alam. Jadi, kemungkinan di sini adalah karena adanya arus air yang sehingga membentuk batu-batu dengan motif seperti ini. Kenapa dikatakan Mata Dewa? Karena pada umumnya motif-motif seperti ini hanya ditemukan pada batu akek, ataupun batu-batu yang hasil bosoan. Batu ini benar-benar murni dari kalam. Pada umumnya, bentuk-bentuk batu seperti ini disebut dengan, biasanya disebut kalau dalam seni disebut dengan suiseki, yang memiliki bentuk batu keunikan yang lain. Dalam dunia spiritual, batu ini memiliki fungsi sebagai perlindungan, ataupun sebagai penjaga diri. Tapi ada juga yang percaya, batu ini juga bagus dipakai untuk bisnis, atau keberuntungan. Jadi, di sini kita tidak mengulas itu, kita akan mengulas filosofi dan makna untuk batu pusat bumi Mata Dewa ini. Ketika kita ketahui, pusat bumi Mata Dewa, jadi secara tidak langsung merupakan simbolis memiliki makna Mata Dewa itu kita berarti memiliki pandangan ke depan, berjiwa, spiritual, apapun yang kita lakukan selalu memiliki pandangan yang berdekatan dengan Tuhan, selalu berpaham dengan kebenaran. Pusat bumi di sini memang simbolisnya perlindungan, jadi selalu kita mengingat bahwa apapun yang kita lakukan harus berhati-hati dengan penuh perhitungan. Jadi, kita harus memiliki suatu pandangan ke depan untuk menjaga diri kita, apakah itu baik untuk kita maupun baik untuk orang lain. Percayaan pusat bumi memang dipercaya dari kalangan spiritualis itu sangat besar energinya untuk perlindungan dari energi-energi negatif maupun energi mistis yang beraliran hitam. Tetapi kita di sini lebih mempercayakan memang batu ini memiliki energi, tetapi ini merupakan energi alam. Karena proses pembentukan, proses bentuk atau motif seperti ini merupakan proses dari alam, bukan dari hasil rekayasa. Jadi benar-benar alami, bukan dari ciptaan dukun ataupun ciptaan kerajinan manusia. Ini merupakan seni alam yang memang tiada duanya. Jadi selayaknya kita menyikapinya secara benar. Jadi tanpa perlu harus ritual berlebih, harus melakukan sesajian-sesajian berlebih. Tapi benar-benar apapun yang diberikan oleh alam pasti memiliki energi yang alami. Jadi tanpa perlu ditambahkan yang lainlah. Sekian dari saya, mari kita ulas yang lain dari pesematonan Surya dan Maloka. Jadi doa hari ini, sekian dulu ulasan tentang Batu Pusar Bumi Mata Dewa. Sekian ulasan singkat dari saya, Dari Suriati, tentang Batu Pusar Bumi Mata Dewa. Jadi ini adalah hasil alam. Jadi energinya, energi alami dari alam. Jadi tidak perlu ritual berlebih. Mari kita percayakan bahwa alam itu menciptakan dengan energi-energi yang ada di alam. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, share channel ini untuk perkembangan channel ini yang lebih baik. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!